Ini tanah air kita, ini rumah kita yang harus kita jaga, makanya ada resolusi jihad, perdu'ain. Perdu'ain itu artinya per orang ini harus berangkat untuk ngusir perjajah itu. Tanpa resolusi jihad, maka tidak ada perlawanan yang heroik. Jika tidak ada perlawanan heroik, berarti tidak ada hari pahlawan tanggal 10 November. Dan bisa mungkin, mustahil bangsa Indonesia ada seperti saat ini. Mengapa para Kiai menamakan pesantrenya dengan nama duksunnya? Ini adalah satu bukti bahwa Kiai sangat mencintai tanah airnya. Pendidikan sangat efektif ketika itu dilakukan dengan berasrama, artinya melalui pendidikan asrama seperti yang ada di pesantren. Di pesantren karena Kiai-nya dan santrinya, kemudian guru-guru yang ada itu secara interaktif 24 jam berada di satu lokasi, itu semuanya tahu apa yang terjadi. Kiai-nya memerintahkan sholat malam, Kiai-nya sendiri juga melakukan itu. Kiai-nya melarang melakukan sesuatu, dia sendiri juga tidak melakukan itu. Sehingga ada keteladanan di sini. Pesantren membekali santri tidak hanya hal-hal yang sifatnya pengetahuan keagamaan, tetapi juga pesantren membiasakan santri untuk senantiasa bersikap mandiri, untuk senantiasa memupuk persaudaraan, dan jika dia kita ajari untuk sederhana. Jadi Gustur, asli 100% itu prof. pesantren. Di samping Jepondo, beliau itu kan akrab dengan masyarakat. Yang ini mendorong beliau selalu memikirkan masyarakat. Kita memahami bahwa hidup di Indonesia, negara yang beraneka ragam. Dan inilah keindahan Indonesia. Kenapa kita harus berdampingan dengan saudara-saudara kita, Katolik, Nasrani, Buddha, itulah uhuah watoniah. Ajaran yang ditekankan oleh para Kiai. Jadi ketika kita bicara toleransi, pluralisme, atau hubungan antara agama yang harmonis, sebetulnya pesantren yang menjadi kiblat kita. Pesantren dengan pengalaman selama berabad-abad di Nusantara ini, bagaimana pesantren beradaptasi dengan suku yang lain, dengan agama yang lain, dengan bahasa yang lain, itu bisa dijadikan sebuah tawaran yang ideal bagi karut-marutnya dunia, terutama dunia Islam saat ini. Terima kasih telah menonton!